Sementara itu di depan 100 ekonom Presiden Jokowi Dodo mengatakan dalam 3 tahun terakhir banyak kemajuan yang telah dicapai Indonesia. Lembaga rating dunia seperti Moody's, Fitch, Ratings, dan S&P memberikan peredikat layak investasi ataupun juga investment grade terhadap Indonesia. Jokowi menambahkan peringkat daya saing nasional juga meningkat dari posisi 41 menjadi nomor 36 dari 137 negara. Dan peringkat ease of doing business terus dikejar dan meningkat dari posisi 120 pada 2014 menjadi posisi 72 pada 2017. Dan peringkat ease of doing business ini yang terus saya kejar terus, meningkat dari 2014 saya ingat 120, kemudian tahun ini sudah meloncat menjadi 72. Dari 120 ke 72 itu menurut saya dalam 3 tahun sebuah lompatan yang sangat pesat. Tapi target saya memang bukan 72, saya sudah perintahkan ke Menko Ekonomi targetnya 40 di 2019. Terima kasih telah menonton!